Assalamualaikum pemirsa berita daerah Kota Pekalongan dan sekitarnya kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terupdate dan teraktual Bersama saya Rafid Fajri, inilah berita daerah selengkapnya Menuju informasi pertama pemirsa, memasuki puncak arus balik kepadatan kendaraan terjadi di daerah Kota Pekalongan menuju ke arah Semarang Banyaknya traffic light dalam kota dan palang kereta serta lalu-lalang kegiatan warga setempat yang tidak tertip saat menyebrang Hal ini menjadi faktor penyebabnya Beginilah kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura Pekalongan pada Senin malam Arus lalu lintas tapak tersendat dan terjadi penumpukan kendaraan saat memasuki wilayah Kota Pekalongan Penyedatan arus terjadi hanya di jalur Pantura arah Semarang Banyaknya traffic light dalam kota dan juga palang kereta serta lalu-lalang kegiatan warga setempat yang tidak tertip saat menyebrang menjadi faktor penyebabnya Penumpukan kendaraan terjadi di Jalan Raya Sepacar Jalan Raya Tirto dan juga Jalan Gajah Mada Selain itu saat memasuki perbatasan Kabupaten Batang juga terjadi penyedatan dan mengular hingga 3 km Kepadatan arus lalu lintas di jalur Pantura Pekalongan Aras Merang ini terjadi sejak Senin petang Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan one way atau satu arah di jalur tol mulai dari gerbang Tol Kalikangkung hingga Cekampek sehingga kendaraan Aras Merang dialihkan ke jalur Pantura Sefrobani Batik TV melaporkan